Halo anak-anak, kembali lagi bersama bosan Fadel. Nah, pada ketemuan kali ini kita akan memasuki bahwa baru menggunakan enzim dan metabolisme. Anak-anak, pernahkah kalian ketika menunjukkan nasi, nasi yang kalian punya, lama-kelamaan rasa semakin manis? Nah, ini disebabkan karena adanya aktivitas enzim tiarin, di mana enzim ini akan memecat pemilum menjadi kukosa yang rasanya manis. Untuk lebih jelas menulis enzim, yuk kita bahas. Apakah enzim itu? Enzim disebut juga sebagai biokatalisator atau senyawa protein yang berperan sebagai katalis atau mempersepat suatu reaksi. Tanpa adanya enzim, reaksi-reaksi yang berada di dalam tubuh makhluk hidup atau reaksi biokimia itu akan berjalan dengan sangat rambat. Molekul yang berreaksi di dalam satu reaksi yang dikatalisis oleh enzim disebut sebagai substrat, sedangkan molekul yang dihasilkan disebut sebagai produk. Enzim sebagai katalisator organik berguna dengan katalisator art organik. Hal ini dikarenakan enzim bekerja dengan sangat spesifik. Artinya, satu enzim itu bekerja untuk satu jenis reaksi kimia saja. Sehingga di dalam tubuh makhluk hidup, jumlah enzim sampah memiliki. Enzim yang terbentuk dan bekerja di dalam sel disebut sebagai enzim intraseluler. Contohnya adalah enzim katalase yang akan memicah senyawa berbahaya seperti hidrogen dioksida di dalam sel-sel rati. Sedangkan enzim yang terbentuk di dalam sel kemudian bekerja di dalam sel disebut sebagai enzim intraseluler. Contohnya enzim-enzim tercerah seperti minyakse lantialin. Sebagian besar enzim terhusun atas protein. Ada enzim yang hanya terhusun atas protein seperti tripsin dan tripsin. Dan ada juga enzim yang mengandung bagian monoprotein. Bagian enzim yang persifat protein disebut sebagai apoenzim atau enzim yang ganda inaktif. Sedangkan bagian yang monoprotein disebut sebagai kofaktor. Nah gabungan antara apoenzim dengan kofaktor itu disebut sebagai holoenzim. Beberapa jenis kofaktor yang membantu aktivitas enzim terdiri dari kofaktor anorganik dan kofaktor organik. Kofaktor anorganik contohnya adalah ion-ion logam seperti N12+, Cu12, dan NK12. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalisis primal, sebagai tempat untuk berikatan dengan sutrak, kemudian dia dilfungsi sebagai stabilisator agar enzim tetap aktif bekerja. Nah, enzim yang membutuhkan ion-ion logam sebagai faktornya disebut sebagai metaloenzim. Sedangkan kofaktor organik contohnya adalah koenzim dan gugus prostetik. Koenzim ini merupakan gugus yang memiliki ikatan lemah dan mudah juga risis. Contohnya adalah FAD+, dan FAD+. Fungsi dari koenzim sendiri adalah untuk memindahkan ketubus minyak atau maupun elektron bersebut enzim ke enzim yang lainnya. Nah, kemudian koenzim dalam bekerja dia harus bergambung dengan apa enzim, membentuk poloenzim. Gimana poloenzim yang terbentuk bersifat spesifik terhadap sutraknya. Kemudian, gugus prostetik. Gugus prostetik ini merupakan gugus yang memiliki ikatan yang kuat dan tidak mudah laru di dalam lontak. Contohnya adalah pelakin adenin, binobletida, atau FAD. Fungsi dari gugus prostetik adalah untuk memberikan kekuatan tambahan pada enzim hingga enzim yang akan bergerak dengan baik. Enzim mengetarsis reaksi jangan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi dilakukan dengan cara enzim membutuhkan kompleksitas dengan sutrak. Atau yang disebut sebagai kompleks enzim sutrak UPS. Nah, membutuhkan kompleks ini akan menurunkan LBI aktivasi seperti pada grafik kita lihat dari EA1 menjadi EA2. Di mana EA1 ini merupakan energi yang diperlukan ketika belum dikatakan sesuai enzim dan ada EA2 di mana sudah dikatakan sesuai enzim. Kemudian kompleks ini terbentuk sementara dan terbentuk pada bagian penting dari enzim yang disebut sebagai sisi aktif. Ketika kompleks ES terbentuk kemudian pecah, dia akan menghasilkan suatu produk. Nah, enzim itu akan kembali bebas dan mencari sukses lain atau reaksi kimia lainnya untuk dikatakan sesis. Ada dua teori yang menarangkan cara kerja enzim. Teori yang pertama adalah teori gembok dan kunci atau log and key teori. Dan yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori. Nah, yang pertama teori gembok dan kunci ini mengungkapkan oleh Emil Fischer di mana teori ini menurunkan bahwa mekanisme kerja enzim itu seperti tidak cuma anak kunci dengan gembok. Nah, jadi anak kunci yang diibaratkan di sini sebagai sukses itu akan bisa masuk apabila sesuai atau cocok dengan gembok atau lubang gemboknya yang di sini diibaratkan sebagai sisi aktif dari si enzim tadi. Nah, hal ini menyebabkan enzim bersifat spesifik. Jadi, satu enzim memiliki bentuk sisi aktif tertentu yang hanya dapat berikatan dengan substrat tertentu saja. Nah, kemudian tentunya hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti adanya denagurasi akibat panas dan perubahan pH. Sehingga apabila sisi aktif tersebut berubah dengan faktor eksternal, akibatnya adalah sisi aktif tidak lagi cocok dengan substrat tersebut. Dan substrat tidak bisa berikatan dengan sisi aktif dari enzim ini. Teori yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori yang dikemukakan oleh denagur toslant. Denagur toslant mematakan bahwa sisi aktif dari enzim tidak laku, melainkan fleksibel. Artinya, ketika ada substrat yang datang pada permukaan sisi aktif dari enzim, sisi aktif akan menyesuaikan dengan bentuk substrat tersebut. Akhirnya, substrat dapat menempel berikatan dengan enzim membutuhkan kompleks, sehingga ketika kompleks tersebut pecah, akan dihasilkan satu kompleks. Adapun sifat enzim sebagai biopatalisator, yang pertama adalah enzim adalah terbaik, sehingga enzim tidak memiliki sifat seperti kata ion. Dimana enzim mudah terpengaruh oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, konsentrasi ion, dan lain-lain. Nah, sehingga enzim membutuhkan kondisi lingkungan sesuai, jika tidak, enzim akan rusak dan dapat berjaya dengan baik. Yang kedua adalah, enzim bekerja dengan spesifik. Jadi, enzim hanya bekerja keberkataan dengan suatu saat tertentu, sehingga dia juga dapat ramang katalisis hanya pada satu jenis reaksi tertentu saja. Yang ketiga adalah, enzim dibutuhkan dalam kembalian sedikit. Jadi, enzim dalam kemampuan katalisisnya, dia menyempulkan dalam jumlahnya sedikit. Dimana dengan jumlahnya sedikit, dia sudah cukup mampu untuk mengaruhi reaksi secara semifikan. Selanjutnya adalah, enzim sebagai katalisis atau katalis, dia bekerja dengan percepat suatu radio reaksi tanpa mengubah hasil reaksi dan tidak mempengaruhi proses kesetimbangan. Dan yang terakhir, yang pertama adalah, enzim itu bekerja secara balap balik. Dimana, enzim tidak ditentukan oleh arah reaksi. Dia bisa bekerja balap balik, jadi dia bisa mecah suatu senyawa, menjadi senyawa tertentu, atau menggabungkan senyawa-senyawa tertentu menjadi bentuk yang lain. Faktor pertama yang mengaruhi dari kerja enzim adalah suhu. Enzim aktivitasnya akan meningkat seiring dengan meningkatkan suhu hingga mencapai suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu dimana enzim dapat bekerja secara maksimal. Sehingga di bawah dan di atas suhu maksimum, enzim biasanya bekerja tidak baik atau lambat. Sedangkan semakinlah di atas suhu maksimum, enzim dapat rusak atau dematurasi. Yang kedua adalah, pH. pH juga sama halnya, seperti suhu juga mempengaruhi aktivitas enzim. Sehingga juga membutuhkan pH optimum, dimana enzim dapat bekerja secara maksimal. Perubahan pH ini juga dapat mempengaruhi bentuk dari sisi aktif dan protein. Sehingga apabila terjadi perubahan pH, akan berakibat kepada perubahan bentuk sisi aktif, dan suhu setelah tidak akan dapat menempel pada sisi aktif dari enzim tersebut. Sehingga peran enzim sebagai katalis tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah jumlah enzim. Penambahan jumlah enzim yang semakin tinggi akan mengecepat laju reaksi, hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah kecepatan maksimum tercapai, penambahan enzim tidak lagi mengaruhi proses perubahan reaksi, sehingga kecepatannya menjadi konstan. Yang keempat, konsentrasi substrat. Sama hal yang ada dengan jumlah enzim, semakin banyak konsentrasi substrat, maka proses perubahan reaksi seolah enzim akan semakin cepat, artinya laju reaksi yang semakin cepat, hingga mencapai kecepatan yang maksimum. Sama hal yang seperti jumlah enzim lagi, ketika telah tercapai kecepatan maksimum, maka penambahan konsentrasi substrat itu tidak lagi berpengaruh, dan kecepatannya tetap atau terlalu. Yang kelima adalah inhibitor. Dengan adanya inhibitor atau mengambat, maka reaksi yang dikatalisis oleh enzim akan menjadi lambat. Jadi untuk inhibitor, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah inhibitor yang bersifat reversible. Artinya inhibitor ini dapat menempati enzim, dan juga dapat meninggalkan enzim tersebut. Jika kita lihat, pada keadaan normal, di sini ada enzim yang berwarna umum, yang memiliki sisi aktif, dimana ini adalah tempat melakannya substrat. Sedangkan ketika ada inhibitor, yang bersifat reversible, itu juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah inhibitor yang bersifat kompetitif, dan inhibitor yang non-kompetitif. Jadi untuk inhibitor yang kompetitif, dia akan menempati sisi aktif dari enzim, sehingga substrat itu tidak bisa melekat. Sedangkan untuk inhibitor non-kompetitif, dia akan melekat pada sisi selain sisi aktif, sehingga dia bisa saja merubah bentuk enzim, membanggu kestabilan bentuk enzim, sehingga substrat pun juga tidak dapat menempel pada sisi aktif dari enzim. Selanjutnya ada inhibitor yang bersifat irreversible, artinya tidak dapat balik. Jika kita lihat di sini ada enzim, kemudian ada substrat, ketika ada inhibitor yang bersifat irreversible, dia akan menempati bagian pada enzim, sisi aktifnya, dan dia akan menempel dan tidak bisa kembali lagi, atau tidak bisa terlepas lagi, sehingga otomatis enzim ini menjadi tidak aktif atau rusak. Dan dia otomatis serangku tidak dapat menempel lagi pada enzim. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai enzim pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, silakan kerjakan tugas latihan yang sudah selamatkan di armadu. Selamat kerjakan! Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.